Terbang harum pedang hujan jilid 46 bab 116. Wangi bunga tersebar di mana-mana setelah Ruan Wei meneliti dengan seksama, 18 patung laki-laki yang tidak berpakaian itu mempunyai gaya yang berbeda. Dia sedang berpikir mengenai kata kaitian pi di Sibafu. Gaya Sibafu ini benar-benar kaitian pi di orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Bila melihat ilmu silat yang aneh, dia akan menghubungkannya dengan ilmu silat yang lain. Ruan Wei pernah belajar Tianlong Si Sanjian kemudian belajar Long Xingba Zhang dan Si Erfu Zhang. Tiga macam ilmu kelas tinggi telah diakwasai, yang pasti pengertiannya lebih banyak dibandingkan orang lain. Melihat ilmu Sibafu seperti berada di atas Tianlong Si Sanjian dia lupa diri, dengan teliti dia melihat dan mempelajarinya. Dia jadi lupa rasa lapar, lebih-lebih lupa waktu sampai semua Sibafu dimengerti dan dipahami. Waktu tidak terasa sudah lewat lima hari. Begitu dia selesai memahami semuanya, dia baru merasa perutnya lapar, haos, dan lelah. Tapi dia tidak tahu kalau dia sudah berada di gua ini selama empat hari. Karena terlalu lelah, dia tertidur lelap di lantai. Setelah tidur satu hari penuh, baru dia terbangun, begitu bangun di sisinya sudah ada sekeranjang makanan enak dan sebotol susu kambing. Tanpa berpikir dari mana datangnya makanan itu, dengan senang dia memakannya sampai habis untuk membayar rasa lapar dan haos beberapa hari ini. Selesai makan dia baru terpikir kalau makanan tadi pasti diberi oleh perempuan berpakaian merah itu, dia masuk pasti bisa keluar. Karena itu dia segera berlari ke mulut gua, terlihat mulut gua sudah terbuka. Beberapa hari tidak melihat cahaya matahari, sekarang berada di bawah sinar matahari. Matanya terasa sangat nyaman, lalu dia pun meregangkan tubuh. Dalam hati dia ingin berteriak, tiba-tiba di dinding terlihat ada sepucuk surat. Surat itu tertulis, siapa suruh kau ikut campur urusan orang lain karena itu kau terkurung selama lima hari sebagai hukuman. Aku tidak sengaja menemukan gua ini dan ukiran di dinding si Bafu, 18 sayunan kampak. Ilmu silatku belum sampai pada tahap itu maka aku tidak bisa menguasainya. Jika kau berminat, kau boleh mempelajarinya tapi aku berharap setelah kau pergi, tutuplah gua ini agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Aku mempunyai kesulitan tersendiri maka tidak bisa menemuimu dengan wajah asliku. Jika aku sudah menyelesaikan masalah ini, baru aku akan menemui kakak. Di bagian akhir surat tertulis Kero menutup gua. Ruan Wei mengikuti Kero, tersebut, dia meloncat setinggi orang. Sekarang dia berada di sisi telinga Buddha. Di dalam telinga Buddha ada dua rantai sebesar tangan. Rantai besi kiri lebih panjang 2 meter dibandingkan rantai besi kanan. Dia menarik rantai sebelah kanan sekitar 3 meter, terdengar suara HUU. Pintu gua tertutup kembali. Rantai besi kanan sekarang lebih pendek dari semula sekitar 3 meter. Dia tahu jika menarik rantai kanan pasti gua akan terbuka kembali. Dalam hati dia berpikir bagaimana kedua rantai ini bisa mengatur batu seberat ribuan kilogram. Sebenarnya hal ini sangat mudah. Dulu Bik Suhaetong menguasai ilmu silat tinggi, beliau juga menguasai ilmu Kero membangun rumah. Ketika dia memahat patung Buddha duduk ini, dia membuat gua ini sebagai tempat tinggal. Dia memahat Buddha rulai selama 90 tahun lebih, dia tinggal di gua ini selama 90 tahun lebih. Si Bafu adalah ilmu silat yang didapat dari pengalaman hidupnya menggunakan kampak. Dari pengalamannya beliau menciptakan ilmu silat tinggi ini. Begitu si Bafu dilancarkan, gerakannya tidak berhenti seperti seorang tukang batu sedang mengukir patung Buddha. Diam-diam Rwanoi berpikir, jika perempuan itu adalah adik Yei, dia tidak akan mengurungku sampai 5 hari. Mengenai bakat adik Yei, hanya dia yang mempunyai bakat mencari gua rahasia ini, dia berpikir lama tapi tidak bisa mengambil kesimpulan apakah dia adalah adik Yei-nya atau bukan. Dia merasa jika perempuan itu bukan adik Yei, dia pasti orang yang mengenalinya maka dia tidak ingin suaranya dikenali. Akhirnya dia berpikir perempuan itu tidak ingin bertemu dengannya, untuk apa harus memaksanya? Bulan 8 hampir habis, jika dia adalah adik Yei, dia akan pergi ke Provinsi Sanksi ke Kota Rui. Di sana dia pasti akan bertemu adik Yei. Begitu keputusan sudah diambil, maka Rwanoi tidak mencari perempuan itu lagi. Dia meloncat ke atas kepala Buddha, melihat tangga naik. Karena kepala Buddha sangat tinggi, dari dinding gunung dia harus meloncat dua kali baru sampai. Tangga itu dibuat sangat kasar tapi sangat kokoh, meski memakai tenaga, perempuan berpakaian merah itu pun tidak mungkin bisa membuatnya. Sepertinya perempuan berpakaian merah itu tinggal di sini, dia tidak sendiri pasti dia mempunyai teman, baru bisa membuat tangga di dinding gunung yang berliku-liku. Dia lari ke puncak, di puncak banyak berserakan senjata. Di samping senjata ada darah yang sudah mengering. Rwanoi menduga semua senjata itu tentu milik pendekar-pendekar yang datang beberapa hari lalu, apakah mereka terbunuh? Sambil menggelengkan kepala, dia teringat pada perempuan berpakaian merah yang menepis putus tangan Dwan Menjuehu Dao Wang Wenkai. Yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukannya. Apakah Pai Guksian Song Ying Jin terkena bencana? Jika dia sampai terbunuh, benar-benar keterlaluan. Melalui tangga itu dia turun gunung sampai ke kaki gunung, di suatu tempat yang sangat terpencil, di dalam hutan ada sebuah perahu. Rwanoi tahu perahu ini ditinggalkan oleh perempuan berpakaian merah itu untuknya. Dia benar-benar bingung, siapakah perempuan itu dia mengatur semuanya untuk Rwanoi dan sama sekali tidak berniat jahat kepadanya. Tapi dari tingkah lakunya, terlihat dia adalah perempuan yang sangat kejam dan suka berbuat semaunya. Rwanoi kembali ke kota Lesan Chang. Dia tidak tinggal lama di sana, setelah mengambil Bae Tima di penginapan, dia segera kembali ke Hunan dan berpikir sebelum Tiong Kiu, pertengahan bulan 8, dia akan kembali ke pengawalan perjalanan NBS terlebih dulu. Kuda berlari sangat cepat, hanya dalam jangka waktu satu bulan dia sudah tiba di loyang. Ketika kantor pengawalan perjalanan NBS mengetahui wakil ketua mereka sudah pulang. Chuan Ouyang menyambutnya. Dali Sen Ying Zheng Xui-sen yang tidak senang bicara, terus memuji Rwanoi, apalagi Ding Ziguang selalu tertawa. Saat jamuan yang diadakan Ouyang Zhi-sen untuk Rwanoi, Zheng Xui-sen berkata, Aku dipercaya menjadi ketua kantor pengawalan perjalanan oleh Tiong Ouyang, sekarang aku merasa kemampuan kakak Rwanoi di atasku, maka aku mempromosikan jabatan ini untuk kakak Rwanoi. Bagaimana pendapat Tiong Ouyang Rwanoi dengan gugup berkata, ini, ini, tidak. Tidak bisa Zheng Xui-sen berkata, kakak Rwanoi jangan menolaknya. Aku bukan berpura-pura, aku sungguh-sungguh, aku rela bekerja di sisi kakak Rwanoi. Dengan kemampuan kakak Rwanoi, pasti akan membuat pengawalan perjalanan NBS lebih sukses lagi, Ouyang Zhi-sen tertawa. Lao Zheng adalah orang jujur, apa yang dia pikirkan pasti akan diungkapkan. Dia mempromosikanmu. Bagaimana apakah kakak Rwanoi mau menerimanya? Ding Zhi-guang ikut bicara, kakak Zheng sudah mengeluarkan kata-kata ini, misalnya sampai ditolak oleh kakak Rwanoi, menurut perkiraanku, malam hari ini dia pasti tidak akan bisa tidur. Lebih baik kakak Rwanoi menerimanya mereka bertiga seperti sudah berencana ingin Rwanoi menjadi ketua pengawalan perjalanan ini. Rwanoi sangat berterima kasih kepada mereka. Dia berkata, bukan aku ingin menolak kepercayaan kalian, aku masih memiliki dendam yang belum dibalas. Begitu dendamku terbalas, aku akan mengabdi di sini siapa musuhmu tanya Ouyang Zhi-ksuan. Si San Gong Zhi-taibao Ding Zhi-guang terkejut, Si San Gong Zhi-taibao 13 siluman ini sudah lama tidak terdengar nama mereka, dan mereka sudah lama tidak muncul di dunia persilatan. Aku berkelana di dunia persilatan untuk mencari mereka, untuk membalas dendam ibuku. Tapi aku sama sekali tidak berhasil menemukan jejak mereka. Ouyang Zhi-ksuan menasehati, jangan khawatir, kelak semua anggota kantor pengawalan perjalanan NBS akan membantumu mencari tahu keberadaan 13 siluman itu. Rwanoi sangat berterima kasih. Dia berhenti sebentar lalu berkata, Aku ada keperluan pribadi dan ingin berangkat besok pagi ke San Ksi. Jika perjamuan hari ini sudah selesai, aku akan pamit pergi. Perjamuan ini hanya terdiri dari 4 orang, mereka adalah Ouyang Zhi-ksuan, Ding Zhi-guang, Zhang Xui-seng, dan Ruan Wei. Mereka mengetahui Ruan Wei tidak ingin tinggal lebih lama maka mereka tidak mencoba menasehatinya lagi. Dengan sungguh-sungguh Ouyang Zhi-ksuan berkata, Kakak kecil, jika ada yang ingin dibantu, hanya dengan secari kertas saja, pengawalan perjalanan NBS akan sekuat tenaga datang untuk membantumu dengan penuh perasaan di Ding Zhi-guang berpesan, Aku berharap setelah kakak Ruan membalas dendam, datanglah ke pengawalan perjalanan NBS pepatah mengatakan, antara pahlawan pasti mengenal satu sama lain dengan baik. Maka perjamuan ini berlangsung sampai jam 3 subuh. Setelah mabuk, mereka baru bubar untuk beristirahat. Hari kedua pagi, ketika Ruan Wei mencuci muka, Ling Kik Sin tergesa-gesa masuk dan berteriak, Adik Wei, apakah hari ini kau akan pergi lagi? Aku ada janji sebelum Tiong Kiu kesanksi. Sekarang sudah bulan 7, jika tidak berangkat sekarang, aku takut tidak akan sempat ke sana Ling Kik Sin mengeluh, aku ingin berkumpul denganmu selama beberapa hari lagi, tapi kalau waktunya begitu mepet aku tidak akan memaksamu, aku, ada apa? Dage apakah kau tahu putri Tunggal Tuan Owi yang tidak di sini lagi? Mengapa Ling Kik Sin bercerita? Ketika aku pulang kemarin ini, aku melapor kejadian yang kita alami. Kita berhasil mengambil kembali barang yang dirampok kepada Tuan Owi yang, waktu itu Nona Owi yang juga ada di sana. Tuan Owi yang terus memujimu, beliau tidak bertanya mengapa kau tidak pulang, malah Nona Owi yang bertanya mengapa kau tidak pulang, aku menjelaskan alasannya kalau kau ingin mencari tahu identitas perempuan berpakaian merah itu. Nona Owi yang berkata, untuk apa mencari tahu, perempuan itu tidak mengenal Ruan Owi mengapa dia mengembalikan barang yang nilainya sangat tinggi itu kepadanya. Apa Ruan Owi tidak akan kembali lagi? Aku tidak berbicara apa-apa, tapi aku sempat berpikir mengapa seorang gadis harus mengurusi pribadi seorang laki-laki. Tiba-tiba Nona Owi yang marah besar dan berkata, mengapa kau membantunya membuat alasan untuk membohongiku? Aku pikir ini sangat aneh, mengapa aku harus berbohong? Maka aku menjawab, untuk apa kami harus membohongimu? Baru saja aku selesai bicara, dia sudah menamparku dan berteriak, aku harus tahu sebenarnya. Aku harus tahu aku tidak berani membalas. Akhirnya Tuan Owi yang membentak, Z-H-I-R. Kenapa kau ini biasanya Tuan Owi yang sangat sayang kepada putri semata wayangnya? Wajah Tuan Owi yang sangat marah tapi putrinya tidak takut. Tidak lama kemudian dia masuk ke pelukan ayahnya dan menangis, Ruan Owi tidak mengerti dan bertanya, dia, dia menangisi apa aku juga merasa aneh, terdengar dia sambil menangis berkata kepada ayahnya, ayah, dia membohongiku. Dia membohongiku, dia berjanji kepada ku tiga bulan kemudian akan pulang. Ruan Owi baru mengerti dan teringat ketika dia meninggalkan kantor pengawalan perjalanan, Nona Owi yang pernah bertanya kepadanya dan dia menjawab tiga bulan kemudian dia akan kembali dan mereka akan bertarung ilmu pedang. Ternyata Ruan Owi ingkar janji sehingga membuat Nona Owi yang marah. Maka sambil tertawa Ruan Owi berkata, Ternyata masalah ini, aku yang salah. Nanti jika bertemu dengannya, aku akan meminta maaf kepadanya. Sebetulnya ketika itu Ruan Owi belum menyetujui permintaan Owi yang ZHAI maka Ruan Owi mengaku salah. Tapi dalam hati dia tidak begitu memperhatikan hal ini. Ling Kixin berkata, Aku tidak tahu mengapa kau bisa membuat Nona marah tapi aku berani bertaruh yang salah adalah dia. Maka aku tidak banyak bicara dan langsung pamit keluar. Pada hari kedua, aku mendengar dia meninggalkan kantor pengawalan perjalanan NBS dan pergi ke tempat ibunya. Begitu aku datang, aku sudah merasa aneh mengapa aku belum pernah melihat Nyonya Owi yang... Ternyata Nyonya Owi yang tidak ada di sini apakah kau tahu siapa Nyonya Owi yang tanya Ling Kixin mana aku tahu Ruan Owi tertawa. Nyonya Owi yang adalah salah satu dari empat cantik dari dunia persilatan. Kun Ye Inu Cui Pei Ruan Owi terkejut, empat cantik dari dunia perilatan dia tahu siapa saja yang disebut empat cantik dunia persilatan. Karena sejak kecil Ruan Dacheng sering bercerita kepadanya, tidak disangkanya Owi yang adalah salah satu dari empat cantik yang belum pernah ditemuinya. Mengapa tidak terdengar kabar tentangnya, akhirnya diam-diam menikah dengan Wu Ying Jian Owi yang ZHAI, Xuan. Apakah adik Kuei tahu siapa saja empat cantik dari dunia persilatan? Tanya Ling Kixin. Diam-diam Ruan Owi tertawa, ibuku adalah salah satu dari empat cantik dunia persilatan. Masa aku tidak tahu tapi dia tidak berniat menjelaskannya kepada Ling Kixin. Dia hanya tertawa sambil mengangguk. Nona Owi yang pergi ke tempat ibunya, bukankah ini sangat biasa tapi Ling Kixin menggelengkan kepala, memang Nona pergi ke tempat ibunya adalah hal biasa, tapi kali ini dia bersumpah jika dia pulang, dia akan mengalahkanmu. Maka kau harus berhati-hati kepadanya dia sangat memperhatikan keselamatan Ruan Owi. Tapi Ruan Owi malah tertawa, bukan karena aku percaya diri, memang ilmu pedang Nona sangat kuat tapi dia tidak akan bisa mengalahkanku. Dage tidak perlu khawatir walaupun kelak dia bertemu denganku, aku tidak akan takut kepadanya Ling Kixin dengan nada khawatir berkata. Nyonya Owi yang sangat menyayangi Nona. Jika dia menyuruh ibunya mencarimu, bagaimana? Memang adik Wai bisa menang dari Nona, tapi belum tentu bisa menang dari Nyonya. Kalau aku bertemu dengan Nyonya, aku akan berusaha tidak bertarung dengan beliau. Aku kira dia adalah tetua dunia persilatan, dia tidak akan membuatku susah Ling Kixin mengeluh. Kau belum tahu bagaimana Nyonya memanjakan Nona, apapun yang diinginkan putrinya, beliau pasti akan menurutinya. Kecuali kalau kau meminta maaf dan mengaku salah padanya, kalau tidak, jangan harap beliau titik I.M. melepaskan muruan Wai tertawa. Jika sampai harus bertarung, belum tentu aku akan kalah di tangan Nyonya Ling Kixin menggelengkan kepala. Kau salah menafsirkan ilmu silat Nyonya diam-diam merwan Wai berpikir, aku hanya mendengar empat cantik di dunia persilatan sangat cantik tapi aku tidak pernah mendengar ilmu silat mereka sangat tinggi. Seperti ibuku, ilmu silatnya biasa-biasa saja karena itu dengan nada tidak percaya dia berkata, walaupun ilmu silatku tidak begitu tinggi, aku kira aku tidak akan kalah di tangan mereka. Apakah kau tahu mengapa pengawalan perjalanan N.B.S. belum pernah kehilangan barang dalam hati Ruan Wai memang pernah merasa aneh karena di kantor pengawalan perjalanan N.B.S. tidak ada orang kuat, dunia persilatan begitu kacau. Mengapa barang mereka tidak pernah dirampas? Ini memang aneh, apakah ada sebabnya? Ling Kixin berkata lagi, dulu ketika pengawalan perjalanan N.B.S. baru dibuka, ketika itu aku masih kecil tapi aku sudah berada di sini. Awalnya tidak ada orang yang mau menitipkan barang. Kemudian kantor ini menerima 2-3 barang titipan, begitu diantar, di tengah perjalanan semua barang dirampas, ternyata pengawalan perjalanan N.B.S. awalnya sering kehilangan barang Ling Kixin menggelengkan kepala, bukan hilang, karena setelah setengah bulan, barang-barang itu dikembalikan dengan utuh, jelas Ling Kixin. Masa ada hal begitu mudah Ling Kixin mengenang masa lalu, aku teringat ketika itu nyonya masih ada di kantor pengawalan perjalanan. Barang hilang pada hari kedua, Chuan Owi yang sangat cemas dan tidak tenang tapi nyonya tidak cemas. Dia malah menghibur Chuan. Sore hari, nyonya mengganti baju ketat dan menunggang seekor kuda hitam, beliau membawa sebuah pedang, beliau pergi, Ruan Owi berpikir, apakah hanya mengandalkan dia sendiri bisa mengembalikan barang yang telah hilang tiga kali dalam waktu setengah bulan? Ini benar-benar tidak mungkin, Ling Kixin berkata lagi, pada hari ketujuh, nyonya pulang dengan wajah lelah. Beliau memberitahu bahwa barang yang dirampas akan kembali ke tangan pengawalan perjalanan N.B.S. dengan cepat. Semua orang harus bekerja dengan tenang, kelak pengawalan perjalanan N.B.S. tidak akan kehilangan barang yang dibawanya lagi. Ruan Owi menarik nafas, benar-benar sangat sombong memang katakan hanya membuat orang tidak percaya. Pada hari kedelapan, barang yang hilang diantar kembali. Mereka dari perkumpulan ternama. Mereka mengutus empat pesilat dan ketua berbaju emas datang. Mereka datang sebagai tamu tanya Ruan Owi. Ling Kixin menjawab, tadinya kami mengira mereka datang hanya untuk mencari keuntungan tapi mereka datang mengantarkan pelakat perak Zheng Yei Bang, dan simba lemas dari Tian Zheng Jao. Mereka juga berkata, jika ada orang yang berani menyerang pengawalan perjalanan N.B.S., keluarkan barang-barang ini, melihat barang-barang ini seakan melihat pemiliki benda-benda ini. Berarti dua perkumpulan memberi benda yang mewakili mereka dan berarti pengawalan perjalanan N.B.S. berada dalam perlindungan dua perkumpulan, Ling Kixin berkata dengan suara keras, Betul. Hanya beberapa hari saja, kabar ini sudah tersebar luas dan semua orang tahu pengawalan perjalanan N.B.S. mempunyai dua pelindung kuat maka tidak ada orang yang berani merampok pengawalan perjalanan N.B.S. Bagi Ruan Wei menarik nefas, berarti siapa yang berani merampok barang milik pengawalan perjalanan N.B.S., mereka akan bermusuhan dengan dua perkumpulan ini. Bagaimana kerenyonya bisa membuat dua perkumpulan lurus dan sesat ini bisa melindungi pengawalan perjalanan N.B.S.? Kami juga tidak tahu karena apa, belakangan ada gosip dunia persilatan, kami baru tahu apa sebabnya kata Ling Kixin. Apa sebabnya Ling Kixin terus menjelaskan, ternyata setelah kehilangan barang, nyonya tidak langsung mencari barang yang hilang, dia pergi mengunjungi Tian Zheng Jao dan Zheng Yei Bang. Katanya setelah nyonya sampai di pusat kantor Tian Zheng Jao dan Zheng Yei Bang, dia mengajak dua ketua perkumpulan ini bertarung, dengan serius Ling Kixin berkata, Ketua Zheng Yei Bang Lunan Ren dan Ketua Tian Zheng Jao Xiao kalah di bawah ilmu pedang nyonya Ruan Wei terkejut, Apa betul hal ini pasti tidak salah, kalau tidak hanya dengan mengandalkan muka suami istri Ruan Wei yang, mereka tidak akan bisa mempengaruhi dua perkumpulan besar ini untuk melindungi pengawalan perjalanan N.B.S. Dan juga tidak mungkin dalam waktu tiga hari mereka mengembalikan barang yang telah dirampok Ruan Wei kebingungan, dia berkata, Pantas ilmu pedang Nona Ooyang begitu liai dan aneh. Mungkin ilmu pedangnya didapatkan dari nyonya Ling Kixin menjawab, hanya nyonya yang sanggup mengajari ilmu pedang yang begitu bagus. Kali ini Nona pergi ke tempat ibunya pasti karena ingin belajar ilmu pedang yang lebih hebat lagi dari ibunya, Maka adik Kumi harus berhati-hati terima kasih atas nasihat Dage, Aku mohon Dage memberitahu Tuan Ooyang dan lain-lain Kalau aku pergi, Ling Kixin tampak ragu sebentar lalu berkata lagi, Adik Kumi, Tuan Ooyang berharap kau tinggal di kantor pengawalan perjalanan ini maksudnya adalah mencairkan dendam tanpa alasan. Beliau berharap jika Nona kembali, begitu melihat kau adalah orang yang sangat berguna bagi kantor ini, maka dia tidak akan menyulitkanmu lagi. Tapi tidak disangka kau malah ingin pergi, Ruan Ooyang tertawa dingin, sifat Nona Ooyang yang seperti itu, apakah Tuan Ooyang membiarkan begitu saja Ling Kixin menarik nafas, Nona sangat disayang oleh ibunya, Tuan Ooyang tidak berani memarahinya, Ruan Ooyang mulai marah, mana ada gadis yang sifatnya seperti itu. Jika dia kembali untuk mencariku, katakan kepadanya kali ini aku pergi ke sanksi kota Rui untuk mengurusi suatu hal, bukan karena takut kepadanya Ling Kixin menggeleng gelengkan kepala, dia juga tidak mengerti mengapa Nona Ooyang selalu berseberangan dengan Ruan Ooyang tapi dia juga tidak bisa menahan kepergian Ruan Ooyang. Maka dia meninggalkan tempat itu untuk memberi Tocuan Ooyang. Sore harinya setelah membereskan barang bawaan, Ruan Ooyang meninggalkan kantor pengawalan perjalanan NANBEIS. Deng Ziguang dan Ling Kixin mengantarnya sampai di perbatasan kota Luoyang. Ketika Ruan Ooyang sampai di sanksi hari telah memasuki bulan 8, Tiong Kiu masih ada beberapa hari, perkiraan Ruan Ooyang untuk sampai di tempat kota kampung Rui dua hari lagi, maka Ruan Ooyang dengan santai berjalan karena waktu yang ada masih panjang. Beberapa hari ini orang-orang dunia persilatan atau orang biasa yang pergi ke kota Rui sangat banyak, dalam hati Ruan Ooyang berpikir karena setahun sekali di keluarga Rui diadakan rapat akbar, mereka selalu mengundang tamu. Ruan Ooyang takut orang-orang Rui akan mengenalinya sebagai orang yang tahun kemarin telah merusak rapat akbar dan mereka tidak memberi izin masuk, maka sehari sebelum Tiong Kiu, dia menyamar menjadi laki-laki setengah bayar dengan mengandalkan keterampilan tangan yang diajarkan oleh Ksia Osan Iye. Tidak ada orang yang bisa mengenalinya sekarang. Keadaan kota Rui dengan keadaan satu tahun yang lalu tidak berbeda jauh. Ruan Ooyang berada di antara para tamu yang masuk ke kota Rui. Karena penjaga kota Rui mengira dia adalah tamu yang diundang maka mereka tanpa banyak bertanya langsung mengijankannya masuk. Rapat akbar baru akan dilaksanakan besok malam maka Ruan Ooyang dan para tamu diatur oleh keluarga Rui untuk tinggal di penginapan Sihai sekalian beristirahat. Di penginapan Sihai banyak orang yang datang dari berbagai perkumpulan. Zheng Yei Bang dan Tian Zheng Jao masing-masing mendatangkan empat pesilat dan ketua berbaju emas juga ikut. Aturan kota Rui tidak mengijankan murid mereka bergaul dengan dunia luar, tapi nama kota Rui sangat berwibawa di dunia persilatan. Sore hari, di penginapan Sihai, diadakan jamuan besar-besaran. Semua tamu yang diundang dalam rapat akbar bisa makan sampai kenyang. Sore harinya keluarga Rui menyuruh murid-murid kota Rui membawa mereka ke lapangan tengah. Ruan Wei mengikuti para tamu sampai di lapangan seperti tahun kemarin. Setelah semua duduk, dari tengah lapangan keluar seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun lebih. Perayawakannya sedang, wajahnya bulat, kelihatannya dia adalah orang yang ramah. Di sisi Ruan Wei adalah murid-murid dari sembilan perkumpulan. Terdengar seorang murid Wudang yang berusia sekitar 30 tahun lebih berkata, Lihat, orang itu adalah adik sepupu Longzeng Senggai, namanya adalah Rui Jingrong. Setelah itu dia seperti membanggakan diri karena menganggap dia sangat berpengalaman dan pergaulannya luas. Seorang murid Zhongnan Pai mungkin pertama kalinya datang ke kota Rui, dengan aneh dia bertanya, Apakah dia juga memiliki ilmu silat tinggi seperti Longzeng Senggai? Murid Wudang ini tertawa, jika semua orang memiliki ilmu setinggi Longzeng Senggai, itu tidak akan berharga. Orang-orang di sini memang tidak mempunyai ilmu silat setinggi Longzeng Senggai, Tapi semua keluarga Rui menguasai ilmu silat sangat tinggi. Ilmu silat orang ini berada di atas kau dan aku seorang diksu. Bitsu Shaolin tidak terima dengan perkataan murid Wudang berkata, Belum tentu murid Wudang ini tertawa dingin, memang Shaolin adalah perkumpulan paling besar di dunia persilatan Tapi kemampuan ilmu silatnya masih kalah jauh dari keluarga Rui. Bitsu Shaolin marah besar tapi kata-katanya memang tidak salah dan mengingat dia adalah tamu, Maka terpaksa menahan emosi dan diam tanpa bersuara. Harus diketahui kota Rui sudah ada sejak zaman dinasti Zhou dan Shaolin sudah ada sejak zaman dinasti Nanbeis. Kedua dinasti ini berjarak jauh. Karena aturan kota Rui sangat ketat maka mereka tidak seperti Shaolin bisa terkenal di dunia persilatan Dan murid-murid Shaolin ada di mana-mana. Tapi bila dihitung dari berdirinya perkumpulan mereka di dunia persilatan, Shaolin pasti kalah. Melihat biksu Shaolin hanya bisa diam, murid Wudang itu tertawa dingin dan tidak meladeninya lagi. Ketika itu Rui Jingrong yang gemuk sedang bertukar pendapat dengan seorang Fuyee mengenai perdagangan keluar kota Rui dan menghitung untung rugi perdagangan ini. Setelah selesai bertukar pendapat, rapat akbar akan segera dimulai. Maksud keluarga Rui mengundang tamu datang dari luar setiap tahunnya adalah supaya orang-orang tahu bahwa aturan keluarga Rui sangat ketat juga bersih, berbuat kesalahan pasti akan dihukum. Tidak akan membiarkan keluarga Rui secara sembarangan melakukan sesuatu. Dari tempat duduk keluarga Rui banyak yang mengadu, pembawa acara Rui Jingrong sesuai petunjuk dari Fuyee, satu persatu masalah diselesaikan dengan baik. Hanya sebentar sepuluh masalah pelanggaran diselesaikan dengan baik. Hampir satu jam berlalu, pengaduan hampir selesai. Keadaan mulai sepi, jika tidak ada yang mengadu lagi, maka rapat akan dibubarkan. Tiba-tiba ada seorang pemuda berdiri di tengah-tengah lapang, dia berteriak, mana pamantua? Mana pamantua dia memanggil dan mencari, tidak ada yang menyaut. Murid Zhongnan bertanya pada murid Uwudang, dia memanggil siapa murid Uwudang itu pelan dan serius menjawab, Longzeng Sengeiruan Wei merasa aneh, mengapa adik Yei dan Lawar Wei belum muncul? Mendengar pemuda itu memanggil Lawar Wei. Dia berteriak dan bertanya, mengapa kakak tahu dia memanggil Longzeng Sengeiru murid Uwudang itu melihat Ruan Wei? Karena dia tidak mengenali Ruan Wei, dia menjawab, tahun kemarin kau tidak kemari aku pernah kemari. Murid Uwudang itu menarik nafas, orang itu adalah putra pembawa acara tahun kemarin Jing Yei. Dia bernama Geseng Ruan Wei mengingat dendam antara Longzeng Sengeiru dengan Jing Yei. Dia terkejut dan berpikir, dia adalah putra Jing Yei, kali ini dia datang pasti mempunyai niat yang tidak baik. Pemuda yang bernama Geseng itu melihat tidak ada yang menyahut, dia langsung berkata, para paman, tahun kemarin Fu Yei sudah menentukan bahwa paman Jing Yuan dalam waktu satu tahun ini harus menyelesaikan dua masalah, Apakah kalian ingat tidak ada yang menjawab? Melihat keluarga Rui tidak ada yang mendukungnya, sepertinya mereka melindungi paman Jing Yuan dan teringat kembali pada kematian ayahnya. Dia mulai marah dan berteriak, aku Geseng, tidak pernah seperti kalian cepat lupa. Sekarang sudah satu tahun penuh berlalu tapi Jing Yuan tidak ada di sini, dia melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Fu Yei. Dia telah bersalah, dosa apa yang harus dia tanggung dua kalimat terakhir diungkapkan dengan nada sangat sedih. Orang yang mendengar ini, terpengaruh oleh kata-katanya juga diam-diam berpikir, mengapa dia begitu membenci Long Zhang Seng e Jing Yuan. Mereka tidak tahu kalau Geseng menganggap kematian ayahnya disebabkan oleh Long Zhang Seng Gai, dia tidak mau tahu kalau ayahnya mati oleh Fu Yei penjaga Kuil Ling Yei En. Dia merasa semasa hidup, ayahnya sangat membenci paman Jing Yuan, apalagi satu hari sebelum ayahnya meninggal, ayahnya sempat mengatakan dengan segala kera dia harus mempelajari Long Zhang Seng Ba Zhang. Hari kedua dia mati oleh Fu Yei penjaga Kuil Ling Yei En. Menurut perkiraannya walaupun paman Jing Yuan tidak ada tapi hal ini berhubungan dengan paman Jing Yuan yang telah membuat ayahnya mati. Dia tidak bisa membalas dendam kepada paman Jing Yuan, sekarang melihat ada sedikit celah, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Tiba-tiba dengan penuh air mati dia berkata, Jing Yuan berbuat kesalahan, mengapa dia tidak dihukum? Jing Yuan telah berdosa. Mengapa dia tidak dihukumi? Suaranya semakin keras juga semakin sedih, benar-benar membuat orang terharu. Seluruh lapangan tertutup oleh kesedihan. Keluarga Rui tahu malam ini jika Jing Yuan tidak pulang untuk mengikuti rapat akbar, akibatnya pasti akan fatal. Dia melanggar aturan keluarga Rui, harus dihukum. Tapi mengingat Jing Yuan adalah orang berpandangan lurus dan tidak egois, tidak ada orang yang menginginkan dia dihukum. Maka walaupun Geseng berteriak-teriak, tetap tidak ada yang mengeluarkan suara untuk mendukungnya. Para tamu yang tahun kemarin pernah mengikuti rapat akbar, mengetahui hal ini, dalam hati mereka berpikir, apakah mereka akan membiarkan dia berteriak dengan sedih? Apakah aturan keluarga Rui benar-benar bisa dipercaya para tamu tidak seperti keluarga Rui mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Karena itu kebanyakan tamu mulai merasa bergejolak tapi karena takut dengan Wibawa keluarga Rui, walaupun ingin mendukung Geseng tapi mereka tidak berani mengemukakan pendapat mereka. Geseng berteriak lama tapi tidak ada yang menanggapi. Pembawa acara Rui Jing Rong membentak, Geseng, kembali ke tempat. Apakah nama kakak Jing Yuan boleh kau sebut sembarangan? Dan Geseng menghapus air mata, dengan marah berkata, Jing Yuan bersalah, dia tidak boleh menjadi pemimpin kita, mengapa aku tidak boleh menyebut namanya Rui Jing Rong? Dengan serius berkata, kakak Jing Yuan telah salah apa? Berani-beraninya kau memarahi dia. Geseng tetap dengan marah berkata, Semua orang melihat Jing Yuan tidak ada di sini berarti dia tidak melakukan dua hal yang telah Fu Ye'e pesan tahun kemarin. Apakah dengan begitu dia tidak salah? Mengapa kau tahu kakak Jing Yuan tidak melakukan dua hal yang dipesankan Fu Ye'e tanya Rui Jing Rong? Karena merasa benar Geseng menjawab, kalau dia sudah melakukan hal yang dipesankan Fu Ye'e, mengapa hari ini dia tidak ikut rapat? Bukankah dia takut pada hukuman Rui Jing Rong tertawa, dulu Fu Ye'e memberi waktu satu tahun? Nanti malam jam satu baru tepat satu tahun? Kau mencemaskan apa? Turunlah memang masih ada satu jam baru tiba di batas waktu. Geseng tahu hal ini tapi karena tergesa Gesa ingin membalaskan dendam ayahnya, sekarang ingin maju pun sulit, mundur pun tidak mungkin. Kemudian dia berkata, sekarang adalah rapat akbar, seharusnya dia sudah sampai, jika belum sampai dia harus dihukum Rui Jing Rong masih terus memberi kesempatan, biar Geseng tahu diri karena dia adalah putra tunggal Jing Ye'e U. Jing Ye'e U adalah kakak sepupunya. Tapi Geseng tetap tidak mau mundur, hal ini membuat Rui Jing Rong marah. Geseng masih tidak tahu diri, dia masih berteriak, coba kalian pikir apakah Jing Yuan harus dihukum? Teriakan Geseng membuat Fu Ye'e marah. Dengan suara seperti lonceng dia berkata, tangkap dia segera keluar kelompok dua keluarga Rui yang bertanggung jawab untuk menghukum, mereka menangkap Geseng. Geseng terkejut. Dengan suara gemetar dia berteriak, Geseng salah apa pelan-pelan Fu Ye'e berdiri, dengan sorot metu berwibawa dia berkata, dalam keluarga Rui yang paling penting adalah menghormati orang yang generasinya lebih tinggi. Kau telah tidak sopan, kesalahanmu sangat besar, kau harus diberi hukuman berat. Fu Ye'e duduk kembali. Perintah Fu Ye'e tidak berani dibantah Rui Jing Rong, terpaksa dengan pelan-pelan. Dia berkata, Geseng tidak menghormati orang yang generasinya lebih tinggi, dia harus dihukum, hukuman dari kesalahan ini biasanya adalah memotong sebelah tangan. Bila pembawa acara mengumumkan hukuman, maka hukuman harus segera dilaksanakan. Wajah Geseng menjadi pucat, keringat dingin terus menepes. Dalam hati dia berpikir, habislah aku saat yang tegang seperti ini terdengar suara keras berteriak, tunggu dari kerumunan keluar seorang pengemis tua berwajah kotak, berpelinga besar, dan berwajah hitam, segera tempat itu menjadi ribut, Long Zheng Sen Gai datang, Long Zheng Sen Gai datang. Di belakang Long Zheng Sen Gai Jing Yuan ada seorang perempuan yang sangat cantik. Melihat perempuan itu, semua orang diam-diam memuji. Ruan Ngei mengenal dia adalah Wan Ye'e. Ruan Ngei benar-benar senang, dia hampir ke tengah lapangan untuk menemui adik Ye'e. Sampai di depan Fu Ye'e, Long Zheng Sen Gai memberi hormat. Kemudian dia berjalan ke depan, Long Zheng Sen Gai bertanya, Jing Rong, apa kesalahan Gai Seng? Long Zheng Sen Gai segera bangun dan menjawab, Kakak Yuan, Gai Seng menyerangmu dengan kata-kata kasar, Fu Ye'e akan memberinya hukuman berat. Long Zheng Sen Gai segera memberi hormat kepada Fu Ye'e, Lao Fu Ye'e, Demi aku, ampunilah Gai Seng. Kali ini Fu Ye'e menggelengkan kepala, aturan keluarga tidak boleh dilanggar. Gai Seng tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak bisa diampuni. Long Zheng Sen Gai membela, Gai Seng masih muda, tidak tahu apa-apa, maka aku berani memohon agar Fu Ye'e mengampuni dia. Fu Ye'e mulai marah, aturan keluarga Rui tidak boleh dibantah melihat Fu Ye'e marah. Long Zheng Sen Gai tidak berani bicara lagi. Di lapangan Hening tidak ada yang bersuara. Seorang keluarga Rui yang masih muda keluar, dia membawa sebilah golok yang sangat tajam. Hukuman akan segera dilaksanakan. Karena takut, Gigi Gai Seng terus gemeletuk dan mengeluarkan suara. Sekarang ini dia lupa kalau Paman Jing Yuan adalah musuhnya. Dengan suara gemetar dia terus memohon, Paman, tolong aku. Paman, tolonglah aku. Alis Long Zheng Sen Gai berkerut. Tiba-tiba dia berkata, Jing Yuan mewakili Gai Seng menerima hukuman. Para hadirin belum mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya, terlihat Long Zheng Sen Gai dengan cepat memotong jari kelingkingnya. Lalu jari kelingkingnya diserahkan kepada pembawa acara. Jing Yuan bersalah. Aku meminta maaf dalam keluarga Rui, generasi tua jarang dihukum kecuali yang menjadi ayah karena tidak mau putranya dihukum. Seringkah ayahnya mewakili putranya menerima hukuman. Hukumannya akan lebih ringan. Tapi hubungan Long Zheng Sen Gai dengan Gai Seng adalah keponakan dengan Paman. Hal ini pertama kalinya terjadi. Rui Jing Rong menerima jari pemberian Jing Yuan. Dia menarik nafas panjang. Kakak Jing Yuan mewakili Gai Seng menerima hukuman. Gai Seng bebas dari semua hukuman. Fu Yee pelan-pelan berkata, Gai Seng, cepatlah berterima kasih kepada Paman. Bu Gai Seng sama sekali tidak menyangka Pamannya akan berbuat seperti ini untuk menolongnya. Dia sangat terpengaruh. Dia berlutut dan memeluk kedua kaki Long Zheng Sen Gai sambil menangis, Paman. Paman, dia terus memanggil Long Zheng Sen Gai sampai-sampai kata terima kasih pun tidak sanggup diucapkan. Dengan kain putih Long Zheng Sen Gai membungkus jari kelilingnya yang masih mengeluarkan darah. Dia tertawa, Kembalilah ke tempatmu, rapat akbar belum selesai Gai Seng menurut dan kembali, wajahnya penuh air mata. Long Zheng Sen Gai dengan suara keras berkata, Karena Jing Yuan ada perlu maka datang terlambat. Aku meminta maaf kepada hadirin pelan-pelan Rui Jing Yong bertanya, Kakak Yuan, tahun kemarin Fu Ye berpesan kepadamu agar menyelesaikan dua hal penting, apakah sudah selesai? Dengan hormat Jing Yuan menjawab, Aku sudah menyelesaikannya dengan baik dari balik baju dadanya dia mengeluarkan sebuah bungkusan. Begitu dibuka ternyata isinya sepasang telinga manusia. Dia memberikan kepada Rui Jing Rong dan berkata, Telinga ini adalah telinga ketua Tian Mei Jiao Wan Miawok Sian He. Tahun kemarin dia sudah masuk kota Rui tanpa diundang, Harap pembawa acara menerimanya segera para hadirin menjadi ribut. Yang perlu diketahui Tian Mei Jiao sangat terkenal, Perkumpulan ini mempunyai kedudukan sedikit di bawah Tian Zheng Jiao, Begitu mudah Jing Yuan memotong telinga ketua perkumpulan ini. Maka mereka semakin takut pada aturan kota Rui. Mereka juga tidak mengerti mengapa kota Rui tidak mengijankan perempuan asing masuk kota mereka. Setelah Rui Jing Rong melihat sepasang telinga itu, Dia bertanya lagi, Bagaimana dengan masalah yang satu lagi? Lang Zheng Sen Gai menjawab, Tahun kemarin gadis yang berpura-pura menjadi seorang pemuda masuk kota Rui ini, Sekarang berada di belakang Jing Yuan, Harap pembawa acara menjatuhkan hukuman untuknya Ruan Rui menjadi tegang, Dia takut mereka akan menikahkan adik Yei dengan keluarga Rui. Dia melihat Ruan Yei yang berpakaian perempuan, Sama sekali tidak mirip dengan Ruan Yei saat memakai pakaian laki-laki. Dia lebih kurus juga terlihat sedih. Rui Jing Rong pelan-pelan berkata kepada seorang murid keluarga Rui, Dia segera membawa seorang perempuan. Sambil tertawa dia mendekati Ruan Yei, Nona, Ikuti aku wajah Ruan Yei, Sama sekali tidak ada ekspresi, Dia ikut perempuan itu pergi. Dia juga seperti mayat hidup. Hati Ruan Wai terasa sakit, Terdengar murid Zhongnan itu berkata lagi, Nona itu benar-benar cantik, Tapi sama sekali tidak terlihat ada kehidupan di matanya, Benar-benar disayangkan murid Ubudang juga mengeluh, Dulu aku pernah melihat dia berpakaian laki-laki, Dia tidak seperti sekarang ini. Tidak disangka, Hanya dalam waktu satu tahun dia berubah menjadi seperti itu, Diam-diam Ruan Wai berseru, Adik Yei, Adik Yei, Apakah demi daging kau harus menjadi seperti ini? Karena sedih, Air meter Ruan Wai terus menepes. Untung perhatian semua orang sedang tertuju ke lapangan, Maka tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia, Kalau tidak, Orang-orang akan merasa aneh mengapa seorang laki-laki dewasa tanpa sebab bisa begitu sedih. Di lapangan Long Zheng Sengei sedang melaporkan kehidupannya menjadi pengemis selama setahun ini, Tidak lama kemudian perempuan itu membawa Wen Yei lagi. Perempuan itu berkata kepada Rui Jingrong dengan suara kecil, Kemudian dia keluar. Setelah mendapat laporan dari perempuan itu, Rui Jingrong berkata dengan suara keras kepada Wen Yei, Kau masih perawan, Kau bisa menikah dengan laki-laki kota Rui, Apakah kau setuju Wen Yei menjawab dengan dingin, Setuju atau tidak? Mengapa aku harus menikah dengan laki-laki keluarga Rui? Karena kau masuk tanpa diundang ke kota Rui, Jika kau tidak menikah dengan laki-laki keluarga Rui, Kau akan dihukum. Kau harus pilih salah satu, Kau memilih yang mana tanya Rui Jingrong. Tanpa ekspresi Wen Yei menjawab, Aku tidak mau menikah dengan keluarga Rui, Rui Jingrong marah, Kalau tidak ingin menikah dengan keluarga Rui, Kau harus merusak wajahmu sendiri. Wen Yei tertawa dingin, Setelah merusak wajahku, Apa gunanya ini adalah aturan keluarga Rui, Siapa suruh kau masuk kota Rui? Cepat pilih, Kalau tidak, Aku akan menyuruh orang untuk merusak wajahmu. Perintah Rui Jingrong. Wen Yei membalikan tubuh bertanya kepada Long Zeng Senggai, Lawar Rui, Kau berjanji kepadaku setahun kemudian kita akan bertemu, Aku datang dari jauh, Tidak disangka keluarga Rui meladeni aku dengan care seperti ini, Apa alasannya Long Zeng Senggai dengan tidak tenang berkata, Aturan keluarga Rui sangat ketat. Lawar Rui mengajakmu bertemu satu tahun kemudian, Maksudnya adalah menasehatimu agar menikah dengan keluarga Rui. Maafkan aku tidak memberitahu dulu kepadamu, Wen Yei menarik nafas, Sebenarnya apa gunanya aku menikah dengan keluarga Rui, Dia bisa mendapat tubuhku tapi tidak hatiku, Apakah kau setuju? Cepat jawab Rui Jingrong membentak. Pelan-pelan Wen Yei berkata, Hidup bersama hanya bisa dengan hati yang saling mencintai, Rui Jingrong tidak sabar lagi dan marah, Saling mencintai. Jika kau tidak menjawab, Jangan salahkan kalau aku tidak sopan Wen Yei mengangkat kepala, Dengan sedih melihat Rui Jingrong, Jika kau ingin aku menikah dengan keluarga Rui, Baiklah Rui Jingrong tertawa, Keluarga Rui tidak akan merugikanmu, Kau pasti akan mendapatkan kebaikan, Dia berhenti bicara kemudian melihat semua orang dan berkata, Aku umumkan di depan semua pendekar, Perempuan ini kelak adalah, Ketika dia akan mengumumkan Wen Yei menjadi orang Kota Rui, Tiba-tiba ada yang membentak. Dari kerumunan para tamu muncul seseorang, Dia berdiri di tengah-tengah lapang. Dengan suara seperti lonceng berkata, Nanti dulu semua orang melihat ke arah sana, Dia adalah seorang laki-laki setengah bayar, Wajahnya sangat biasa, Tidak ada orang yang mengenalinya. Semua orang merasa aneh mengapa orang itu berani membuat onar di keluarga Rui? Rui Jingrong juga tidak mengenalinya. Begitu dia meloncat dari tempat para tamu, Dengan nada sangat hormat dia bertanya kepada Wen Yei, Apakah kau setuju menikah dengan keluarga Rui? Wen Yei tidak bisa mengenali orang yang ada di depannya adalah Ruan Wei. Dengan dingin dan menjawab, Setuju atau tidak setuju? Benar atau tidak benar Ruan Wei melihat wajah Wen Yei yang kurus, Dia benar-benar ingin memanggilnya adik Yei, Tapi dalam situasi seperti itu, Dia tidak berani memanggil juga berusaha menahan gejolak hatinya. Pelan-pelan dia berkata, Jika di dalam hatimu setuju berarti itu adalah benar. Tapi jika di dalam hatimu tidak setuju, Berarti itu adalah salah tadinya masalah ini hampir selesai, Orang ini tiba-tiba keluar membuat keributan, Maka Rui Jingrong marah besar, Siapa kau, Datang-datang membuat keributan Ruan Weii sama sekali peduli pada Rui Jingrong, Kedua matanya bersorot lembut, Jika kau tidak setuju, Kau tidak perlu menikah dengan keluarga Rui, Rui Jingrong mementak, Setuju atau tidak, Dia harus menikah dengan keluarga Rui, Untuk apa kau mencemaskan dia Ruan Weii titik membalikan tubuh, Dengan marah berkata, Siapa bilang Rui Jingrong menjawab dengan santai, Karena aturan keluarga Rui semua tahu dia harus menikah dengan keluarga Rui. Apakah Wong ingin melihat wajah cantiknya menjadi buruk rupa dengan gagah Ruan Weii, Melindungi Ruan Weii di belakangnya dan berteriak, Jika dia tidak setuju, Tidak ada orang yang boleh memaksanya Rui Jingrong tertawa dingin, Maksud Tuan, Jika Nona ini tidak setuju, Tidak ada yang bisa memaksanya? Betul. Jika dia tidak setuju, Aku akan mengantarnya keluar kota Rui. Siapa yang berani menghalangiku, Dia adalah musuhku jawab Ruan Weii tanpa takut. Mendengar Ruan Weii bicara begitu angkuh, Semua orang terkejut dan tidak tahu siapa orang itu, Tapi berani-beraninya mengambil resiko bahaya ini untuk melindungi seorang perempuan. Apalagi perempuan itu sama sekali tidak mengenalinya. Tiba-tiba Ruan Weii yang ada di belakangnya bertanya, Mengapa kau tahu aku tidak setuju? Suaranya tidak keras tapi karena malam itu hening maka terdengar jelas. Rui Jingrong tertawa terbahak-bahak, Betul. Betul. Mengapa Tuan bisa tahu dia tidak setuju? Kata pepatah, Anjing menangkap tikus, Mengurus masalah yang tidak ada hubungan dengannya, Ruan Weii membalikkan tubuh melihat Wan Yei, Dengan penuh air matu dia bertanya, Apakah kau benar-benar setuju menikah dengan keluarga Rui Wan Yei melihat laki-laki setengah bayak ini, Dia merasa aneh mengapa orang ini begitu memperhatikannya, Maka dia bertanya balik, Siapa kau Rui Jingrong takut akan ada perubahan, Dia segera berpesan kepada dua orang murid kota Rui untuk pergi ke lapangan mengusir Ruan Weii keluar dari kota Rui. Dua murid ini tidak tahu kehebatan Ruan Weii. Begitu sampai di belakang Ruan Weii, Mereka mengeluarkan tangan dan siap menangkap Ruan Weii agar bisa dibawa keluar dari lapangan itu. Terima kasih telah menonton!